Beralih ke berita selanjutnya, Tribunas Wakajati dan 3 Kejari di Maluku resmi dilantik. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Edward Kaban, resmi melantik Andi Dharma Wangsa sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku atau Wakajati yang baru, Kamis 9 Februari 2023. Selain Wakajati baru, 3 Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari di Maluku juga ikut dilantik. Ketiganya yakni Kejari Seram Bagian Barat, Bambang Tetuko yang menggantikan Irfan Hergianto. Hergianto akan bertugas menjadi Kejari Simalungun. Kemudian Kejari Seram Bagian Timur, Edi Samra yang menggantikan Ilhak yang akan menjabat sebagai Kejari Kabupaten Kupang. Serta Kejari Kepulauan Tanimbar, Dadi Wahyudi yang menggantikan Gunawan Sumarsono. Sumarsono akan menjabat sebagai Kejari Lahat. Selain itu, Roli Manampiring yang merupakan koordinator pada Kejati Maluku juga mendapatkan promosi menjadi Kejari Larantuka. Pengganti Roli yakni Adi Kusumo Wibowo. Kaban dalam sambutannya berharap agar raja jarannya memahami setiap mutasi dan promosi jabatan, tak hanya bertujuan sebagai bagian dari upaya mendorong pemantapan profesionalitas, peningkatan wawasan dan pengalaman saja, tetapi lebih kepada peningkatan prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas seseorang. Diketahui, Andi Dharma Wangsa sebelumnya menjabat sebagai koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Datun Kejagung RI. Dharma Wangsa menggantikan Agus Sunanto Prasetya, yang mendapatkan tugas baru sebagai Wakajati Sumatera Selatan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tadibat. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Februari 2023, saya serahkan tugas dan tanggung jawab bagi Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!